. Sepasang pembom strategis Tu-160 dari Angkatan Udara Rusia melakukan penerbangan terjadwal di atas perairan netral Laut Barents selama lebih dari 7 jam. Pada tahap tertentu dari rute, ahli strategi, didampingi oleh pejuang MIG-31 dari Angkatan Udara dan Unit Pertahanan Udara Armada Utara, Tupolev-2-160 beli lebet atau angsa putih. Rusia, Tupolev-2-160, nama NATO, Blackjack, adalah pesawat pembom supersonik sayap rendah, Low Wing, dengan sayap sweep variable yang dirancang oleh Tupolev pada tahun 1980. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia, dengan jumlah pesawat sebanyak 16 unit. Pesawat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah penerbangan militer, untuk kategori pesawat supersonik dan pesawat dengan sayap geometri variable. Pesawat ini juga merupakan pesawat tempur terberat di dunia yang berjenis pembom terbesar berat lepas landas maksimum. Di antara para pilot pesawat ini dijuluki sebagai White Swan. Pesawat ini mulai bertugas pada tahun 1987, dan merupakan pesawat pembom strategis terakhir yang dirancang khusus untuk Uni Soviet. Terima kasih telah menonton!